Bupati Banyuasin Haji Askolani menyambut hangat kedatangan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK di ruang rapat guesthouse rumah dinas Bupati Banyuasin dalam mengikuti entry meeting pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah atau LKPD tahun anggaran 2021 selasa 8 Maret 2022 Dijelaskan penanggung jawaban kegiatan perwakilan BPK Sumsel Rusdianto entry meeting merupakan tahapan penting dalam proses suksesi dan kelancaran pelaksanaan pemeriksaan keuangan entry meeting sebagai bentuk jalinan komunikasi antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa pemerintah Kabupaten Banyuasin untuk menyamakan persepsi terhadap pelaksanaan pemeriksaan Jadi saya minta nanti bangku sekalian operatif dan kerjasamanya yang baik sehingga hasil pemeriksaan kami itu memang objektif dan fakta yang ada di lapangan dan selalu saya minta tolong apa-apa yang disampaikan oleh tim kami tolong dicermatin betul kalau betul ya jangan mencari-cari alibi gitu ya kalau salah tolong diberikan penjelasannya karena saya pernah menemukan ya di LHP kami di LHP kami LHP sudah terbit waktu tidak lanjut menuruti Pak ini kurang pas gak bisa tidak lanjut gini berlain sebagainya harusnya nilainya gak sekian harusnya cuma sekian masalahnya LHP itu sifatnya sudah final dan mengikat ya tidak bisa dilobi-lobi lagi gak bisa diubah-ubah lagi jadi sehingga ya mau gak mau gak lanjutin jadi intinya yang disampaikan setiap masalahnya yang disampaikan-sampaikan tolong dicermatin betul jangan sampai nanti misalnya kalau misalnya ada kalimat yang salah angka yang salah atau paraket yang salah tolong diberikan penjelasan kepada tim kami sehingga tim kami nanti bisa menyesuaikan jangan sampai nanti sudah salah masuk LHP LHP disampaikan ke upah itu tidak lanjut baru bingung jadi Bapak Ibu sendiri yang bingung menurut Bupati Banyuasin H.A. Sekolani adanya entry meeting menjadi sebuah kewajiban dalam upaya proses menciptakan suatu pemerintah daerah yang bersih dari temuan atau pelanggaran bayi itu keuangan maupun administrasi pemeriksaan keuangan di pemerintah Banyuasin 2021 saya tidak akan menjelaskan mengulas lagi apa yang disampaikan saya dikenaskan Pak Rusti tapi tentunya saya berkali-kali sampaikan dengan teman-teman kita harus punya tekan harus ada perubahan harus ada perbaikan yang lebih baik konsep itu mindset itu paling penting yang harus melangkati diri kita dan saya sampaikan juga Pak Rusti bahwa memang OPD-OPD ini dia kerjanya hanya itu setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kerjanya itu-itu saja kita buat ada program, ada kegiatan, ada laporan yang setiap tahun kita lakukan yang namanya manusia saya paham Pak Rusti yang namanya manusia itu pasti ada kekeliruan, ada kesalahan makanya kalau tidak salah, tidak keliru, bukan manusia tapi itu malaikat yang namanya manusia pasti ada salah, ada keliru, tapi ini jangan dijadikan dasar bahwa saudara akan salah kalau sengaja itu kan berbuat salah, hidratnya manusia itu sesungguhnya untuk berbuat sebuah kebajikan, kebaikan makanya kalau kita ada salah, cepat-cepat minta ampun, ngakui kesalahan dengan BPK kalau kami salah, dah hilang, jangan rawak salah, ngawak top, mencari hal ini lagi, selesai jadi saya berharap, Pak Iskotorat, Pak Teriksi, saya sepakat dengan Pak Rusti, pasti selesai itu yang pajak diagangi, diagangi, kita kan negara, masa negara takut dengan apa namanya, dengan yang luar negara negara ini kan punya kekuasaan, artinya kita juga bisa menggunakan APH, kita yang tidak mau bayar, yang mau main-main seperti itu tapi memang Pak Rusti, saya dapat juga laporan dan juga saya cek, ada memang, itu tidak mungkin lagi untuk diselesaikan nah tadi kan ada jalan dari Pak Rusti, ya itu segera untuk diproses bagaimana untuk itu dihapus atau diapakan namanya supaya tidak menjadi beban kita, jangan dibiarkan, kalau dibiarkan menjadi beban, makanya boleh sampai kan sampai jaman pun negeri ini, ya tetap ada catatan dan menyebutkan kita suksesnya di dalam pembangunan suatu daerah, indikator yang paling menentukan kita sukses tidak sukses itu sebenarnya ada pemiskinan, pengangguran, termasuk apa namanya, pembangunan di Indonesia, kembangan ekonomi Banyuasin TV melaporkan